Kamu selihat harus kita singkirkan. Paham? Paham, Mas. Saya bingung mau pulang kemana. Siap, Kang. Biasanya Kang pulang kemana? Ya, ke rumah saya. Masa ke rumah kamu? Siap, Kang. Kalau gitu, Kang nggak usah bingung. Kang pulang aja ke rumah Kang sendiri seperti biasanya. Masalahnya saya lagi males pulang ke rumah sendiri. Soalnya takut ketemu istri saya yang lagi nuntut minta cerai. Nanti ribut lagi. Siap, Kang. Apaan yang siap? Siap, Kang. Kalau situasi dan kondisinya nggak penusip, saya juga nggak tahu sebaiknya Kang pulang ke rumah atau nggak. He, jangan ngomong siap terus. Pegel kuping saya dengernya. Siap, Kang. He, masih aja ngomong siap. Mau ngapain kamu kesini? Jalan-jalan aja, Kang. Kok duduk? Enggak boleh, Kang. Katanya mau jalan-jalan. Mau jalan-jalan kemana? Kalun-alun. Sepuluh ribu cukup? Sepuluh ribu mah ongkos doang. Sama jalan-jalan dua puluh. Dua puluh mah jalan aja. Ongkos sepuluh. Jalan dua puluh. Jalan dua puluh itu kalau sendiri. Memangnya buat jajan berapa orang? Berdua. Sama Kofifah, temen neng. Dia kan bisa minta sama bapaknya. Nggak bisa. Dapat ongkos aja udah bagus. Bapaknya sakit-sakitan. Nggak kerja. Sekarang yang nyari uang mamanya. Jalan gorengan. Ongkos sepuluh. Jajan kamu sendiri dua puluh. Sama sponsorin temen kamu dua puluh. Jadi total jenderal lima puluh gitu? Iya. Neng berangkat. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masih sama Jamal kan? Masih. Nggak jadi keluar? Habisnya akah nggak mau nampung. Tunggu. Seminggu lagi. Kalau si Iwan nggak balik-balik. Kamu boleh masuk. Setiap diajar murad, si Iwan belum balik-balik lagi. Masih dirawat di Cimande. Harusnya dua tiga hari udah beres. Tapi si Iwan udah lebih dari tiga hari. Mungkin ahli patah tulang yang nanganin dia. Bukan yang asli. Yang KW. Padahal Cimande biasanya oke. Dulu Maman Syarman aja cuma satu hari. Padahal bukan cuma retak. Tapi tiga turang rusuknya patah. Gara-gara diajak tanggah hari. Kan saya bilang. Mungkin Cimande-nya yang KW. Itu juga mungkin KW satu atau KW dua. Bukan KW super. Atau mungkin cuman replika. Atau mungkin cuman replika. Bisa terjadi keusuhan. Pasti banyak yang mau ambil alih bisnis kan Pak. Seandainya Kang Bahar memang pensiun. Menurut Akang kira-kira siapa yang bakal jadi gantinya. Yang pasti mah bukan saya. Udah saya mah apa tuh. Sekirinya lumayan. Sekirinya udah lumayan. Pasti Kang muslihat. Akang gak ada ambisi buat gantiin Kang Bahar. Keberanian Akang. Kecerdasan Akang. Masih jauh di bawah Kang Bahar. Tapi kan kalo Akang gantiin Kang Bahar kita bisa punya rumah bagus. Tipi gede. Kendaraan Akang juga bukan cuman motor butut Kang. Tapi yang paling penting mah ya si Neng. Dia temasi SMP. Harus SMA. Malahan kan Akang juga punya cita-cita. Punya anak sarjana. Kalo Kang mus gak mau gantiin Kang Bahar gimana? Gak tau. Kalo Kang Jamal yang ngegantiin Kang Bahar. Menurut Akang gimana? No. Do you know? No. Good. Tapi Akang juga bingung. Kalo Akang gak mau. Yang di bawah Akang pasti berebut. Yang pasti keliatan punya ambisi. Si Jamal. Si Gopang juga pasti mau. Semenjak dipercaya megang terminal. Dia lebih pede. Terus si Komar juga bukannya gak mungkin. Masa si Komar jadi pemimpin Kang? Apa anak Kang udah bilang Komar mah ukuran kepalanya aja yang normal tapi isinya kecil. Justru itu. Dia gak bakal mikir mampu atau gak mampu. Tapi cuma mau atau gak mau. Kan banyak orang yang sebenarnya kemampuannya gak pas. Tapi tetep aja nekat mau jadi pemimpin. Bapak kamu udah dapet kerja lagi? Belum. Masih sakit-sakitan? Masih. Terus jadinya gimana? Ya gitu. Gitu gimana? Ya belum dapet kerja lagi. Masih sakit-sakitan. Siapa yang nyuruh duduk? Komar ngomong apa? Kang Bahar belum pensiun. Kalau Kang Bahar pensiun, pasti Kang Mus bikin pengumuman. Terus kalau Kang Bahar pensiun, otomatis Kang Mus gantiin Kang Bahar. Salah. Aku pengen bantu mama aku cari uang. Kenapa gak bantu mama kamu jualan? Itu gak bakal lama pemasukan. Cuman ngurangin capeknya mama aja. Terus? Kamu mau apa? Enggak tau. Kamu tetep bantu mama kamu jualan gorengan. Mama kamu tetep jualan di rumah. Kamu jualan di sini. Gimana? Ini tempat rame. Bagus dong. Nanti kalau ada yang kenal sama aku, gimana? Malu? Ya iyalah. Kalau Mus lihat ngegantiin Kang Bahar, kamu ngedukung. Saya emang ngedukung aja. Bukannya ngedukung saya. Memang bos bisa? Kurang ajar. Kamu meremehkan saya. Kamu anggap saya gak mampu ngegantiin Kang Bahar. Maksud saya, bos kan masih dibawa Kang Mus. Itu artinya Mus lihat harus kita singkirkan. Paham? Paham, bos. Kalo airnya bening, aku mau berenang di sini. Aku sih gak mau. Kenapa? Dan itu jadi tontonan. Iya, iya. Duduklah. Kok duduk di sana? Emangnya kenapa? Gak boleh. Kita jadi jauh-jauhan. Kalo mau deket-deketan, kamu pindah sini. Pindahnya gak ikhlas ya? Ikhlas? Kok barusan gini? Abisnya kamu kenapa gak duduk di sana aja? Ya, aku maunya di sini. Bedanya apa? Mau tau aja kalo kamu itu ngalah apa enggak. Oh, kok gini lagi? Halo. Aditya sama Kinanti ke sungai. Nyebur? Enggak. Cuman duduk di pinggirnya. Mancing? Enggak. Sepi? Lumayan. Waduh, gawat. Kenapa Kam? Jangan-jangan Aditya punya niat jahat. Terus? Saya harus gimana? Cari akal. Gimana caranya supaya Aditya gak memanfaatkan tempat yang sepi itu. Siap. Buka hewan sama jaketnya. Oh, apa? Cepat buka. Kamu kenapa ngajak aku ke sini? Kenapa ya? Karena tempat ini romantis atau karena tempat ini gratis? Jawab. Dua-duanya. Dasar. Dasar apa? So romantis tapi maunya gratisan. Tidak. Kok dia duknya di situ? Mungkin dia mikirnya ini kan tempat umum. Iya, tapi kan gak deket-deket kita juga. Enggak tau. Pergi aja yuk. Yuk. Ya. Halo. Aman. Aditya sama Kenanti sudah pergi dari sungai. Bagus. Hei pergi. Kemana lagi? Ikutin dua orang barusan. Sebenarnya kita mau apa sih? Ganggu orang pacaran. Kau sebaik nanya. Baru juga nanya sekali. Udah dibilang banyak. Jangan bawel. Baru juga nanya sekali. Udah dibilang bawel. Bisa diem gak? Bisa. Cepat. Pakai jaket sama helm dulu. Cepat. Santai dong. Santai, kita ketinggalan. Oh, iya. rumah tangga saya lagi kacau. Pulang males. Gak pulang. Nanti saya tambah salah. Kalo menurut saya sebaiknya Kang pulang aja. Gitu ya? Iya Kang. Doain saya ya. Siap Kang. Saya akan berdoa. Terima kasih. Isai. Sama-sama Kang. Teki nanti udah punya pacar. Udah jalan-jalan juga sama pacarnya. Imas kapan ya? Kamu sih. Nolak Amin. Kan kata Amin, kita cuma adik kakak aja. Terpaksa. Abis, bisanya cuma begitu. Amin masih ngarep jadi pacar Imas. Emang Imas masih bisa diarepin? Enggak. Sama saya aja, ceh. Telat. Nanti sudah aman, sudah diantar pulang ke rumahnya. Oke. Kamu dari tadi laporan sama siapa sih? Mau tau aja. Ya mau tau dong, aku yang ngantar-ngantar kamu. Kalau aku gak kasih tau, kamu gak mau ngantar. Bukan begitu maksudnya. Jawab. Kalau aku gak kasih tau, kamu gak mau ngantar. Mau. Ya udah, kamu gak perlu tau. Terus, sekarang kita mau kemana? Ulang. Beb, Beb. Ini pakaian lupa. Gak usah pulang. Beb, Beb, jangan sadis gitu dong. Beb, Beb. Beb, Beb. Beb, Beb. Terima kasih.